Inilah video detik-detik amukan si jago merah yang melahap 5 kiosk deret dan 1 rumah di Jalan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya, Rabu, sekitar pukul 10 pagi. Ratusan personil pemadam kebakaran swasta yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api agar tidak merambat kebangunan lainnya. Akibat kebakaran ini, 1 buah kiosk dan 1 rumah warga yang sebagian besar berbahan kayu rata dengan tanah terbakar api. Api diduga berasal dari toko kelontong milik warga yang bernama Ferry yang ditinggal untuk mencari makan. Ada 5 kiosk yang terbakar, 1 rumah, tapi bersumber dari rumah saudara Ferry. Itu toko kelontong sekalian rumah tempat tinggal mereka. Untuk penyebabnya? Untuk penyebabnya sampai saat sekarang masih kita dalam penyelidikan, belum dapat kita ketahui. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi terkait penyebab terjadinya kebakaran. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih belum memastikan penyebab kebakaran dan masih dalam proses penyelidikan. Anugra Ignasia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat